Penolakan terhadap pembayaran uang tebusan untuk para sandra juga ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pemerintah Indonesia bertekad membebaskan empat sandra lainnya melalui jalur diplomasi dan hingga kini terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat APK WNSU lainnya. Pemerintah sekali lagi akan memanfaatkan semua opsi yang terbuka untuk dapat membebaskan keempatan warga negara Indonesia tersebut. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah tidak akan membayar keputusan.